Dari Jakarta kita ke Bantan ada seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa ditandu oleh warga menuju ke puskesmas akibat jalan desa yang rusak parah. Jadi warga ini memanfaatkan alat seadanya ketika menandu sang ibu hamil dan beruntung gitu ya ibu dan bayi ini bisa sampai tujuan tepat waktu dan selamat setelah menjalani operasi sesar. Karsina seorang ibu hamil yang hendak melahirkan anak ketiganya terpaksa dilarikan menuju ke puskesmas setelah alami pendarahan. Mirisnya warga harus menandu karsina dengan alat seadanya karena kondisi jalan yang rusak parah. Warga bahkan harus berjalan 6 km dari rumah karsina di desa Lewibalang, Cikesik, Pandeglang, Banten menuju puskesmas Cikesik. Setelah temui jalan bagus barulah karsina bisa diangkut oleh mobil ambulan. Kondisi karsinanya semakin lemah membuat pihak puskesmas merujuk ia ke rumah sakit berkah Pandeglang. Beruntung karsina dan bayi dalam kandungannya bisa tiba tepat waktu dan jalani operasi sesar. Jalan rusak menghambat pertolongan pada warga yang membutuhkan bukan pertama kali terjadi pada karsina. Lebih parahnya warga Cikesik bahkan kini sudah terbiasa dengan kejadian serupa. Motor itu gak bisa jalan pak, motor juga kan yang bawa aja juga apalagi bawa itu ya, gak bisa. Mobil juga gak bisa? Gak bisa. Itu juga sering itu ada kejadian orang sakit di gotong gitu? Sering, seketemu ibu udah tiga itu. Untuk mendapat tainan kesehatan, warga biasanya hendak mengandalkan puskesmas pembantu. Warga berharap akses jalan menuju kampung mereka secepatnya bisa diperbaiki untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Iman Santosa melaporkan untuk NET.